Pakar Hukum Tata Negara Deni Indrayana memprediksi beberapa opsi putusan terkait dengan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK. Sengketa Pilpres 2024 melibatkan Tim Amin dan Ganjar Mahfud sebagai pemohon dan KPU serta Bawaslu sebagai termohon. Tim Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. MK akan membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, 2024 pada Senin, 22 April. Berdasarkan Pasal 77 UMK Jok Peraturan MK No. 4 Tahun 2023, terang Deni, terdapat tiga jenis putusan MK dalam Sengketa Pilpres. Yakni permohonan tidak dapat diterima, niat on van Kleeferklaad, permohonan dikabulkan, atau permohonan ditolak. Saya meyakini Mahkamah tidak akan memutuskan permohonan tidak dapat diterima, karena permohonan PASLO 01 dan 03 jelas memenuhi syarat formil untuk diputuskan pokok permohonannya, ujar Deni melalui akun X-nya. Sebelumnya Yusril Iza mengungkapkan bukti yang diajukan Kubu Ganjar dan Anis tidak kuat alias Sumir. Terima kasih sudah menonton!